Hai kali ini kita mau buat eh bingkai foto untuk starmaker atau aplikasi semua Oke yang kita butuhkan adalah sebuah aplikasi edit foto yaitu fixart Iya yang yang lagi tren ya dan selain lagi tren kualitasnya pun nggak kalah sama Photoshop Oke kita klik fixart kita tunggu kita klik tanda panas tanda plus di bawah kita pilih edit nah di pilih edit kita cari foto yang mau kita potong kita potong nanti kita pasang bingkai kita kasih contoh itu yang mudah dipotong saja ya kan ya ini dia Oke nah kalau kita motong kita cari yang gambar gunting ini buang nah setelah itu kita tipi tepinya kita kita buat garis tepinya nanti baru kita rapikan Oke pilih ketuk untuk membuang nah kita tunggu nah disini ada gambar mata tutup kalau ditutup ini berarti backgroundnya yang hilang kalau kita tekan gini begon yang hilang kalau kita balikkan kayak begini nah kita hapus kita sesuaikan ukuran penanya atau kalau eh kekerasan dia ya Hai ya segini saya coba kita rapikan kita buang bagian yang enggak penting jadi intinya kita potong-potong itu untuk stiker nanti kita pasang di bingkai Hai enggak begitu rapi ya kan kalau memang agar bisa buat lebih rapi makin bagus ini tapi sekedar tutorial aja jadi saya buat biasa-biasa aja oke dan kalaupun ini ada yang salah kita bisa balikkan ya kok tenang saja di sum biar lebih mudah di bagian-bagian yang sulit Hai Oke nah kita salah bisa kita ulang hai 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 bagian kayak gini kita uang aja kayak gini nggak papa nanti kita bisa balikannya dengan gambar pena hai 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 tapi kalau agar bisa lebih rapi misalnya lebih bagus hai 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 kalau sudah kita simpan dulu Hai Nah setelah simpan Hai sekarang kita Hai kembali kita simpan ya udah kita simpan ya kita simpan selesai simpan nah harus kita klik lagi tanda tanda plus nah disini kita klik yang tulisan gambar ini nah disini kita buat kita buat baru buat baru agar akan bisa milih sendiri ukurannya mana yang cocok ini yang kotak atau kalau yang gimana kalau yang lebih mudah pakai yang ini Hai jadi kita nggak terlalu tergeser apa ya tempatnya enggak terlalu sempit kalau pakai yang ini kita Hai langsung Hai nah kita putar aja biar lebih mudah kita putar saja Oh ya begini aja diputar malah susah kita klik yang ini yang samping tek ini kita pilih warna dasar warna hit bulat warna hitam kita isi hai 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 sesuaikan ukurannya Hai agak geser ke samping aja biar nanti lebih mudah kita membesarkan mengecilkan ya Oke baru kita ganti rubah warnanya ini jadi putih masih tetap dengan yang ini cuma kita warnanya ganti putih kita masukkan ke dalam Ayo kita pakai efek Hai ini garis Hai atau sesuka akan sendiri enggak apa-apa Hai hanya pun bisa kita kecilkan bisa kita kecilkan kita buat di sini itu tergantung agar ingin berkreasi seperti apa terserah tapi saya ini kasih contoh yang mudah saja Nah pakai efek yang lainnya misalnya gambar bintang juga bisa kita taruh di sini Hai disini juga hai 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 kita kalau ingin di luar ini kita taruh di luar sini kita tahu bahwa warnanya hitam jadi biar warna hitam Hai bisa kita kasih gambar bintang kita taruh di sini atau sesuka agar sendiri pengen gimana hai 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 Iya oke dan bisa kita kasih efek-efek tertentu kayak misalnya kayak gini kayak asap taruh di sana usahakan kalau buat tinggi kayak gini baju yang mau kita edit atau foto adon yang kita edit itu berwarna hitam soalnya nanti mau kita lapisi dengan hai 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 break background gambar Hai jikalau warna hitam bisa masuk kita pasang Hai ini bisa tambahkan apa-apa yang juga Hai kayak mercah Hai sesuaikan kurangnya semasa Hai 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 banyak juga pakai efek yang lain kayak gini Hai 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 Terima kasih telah menonton Kita kasih contoh seperti ini Kita simpan Kita simpan dan edit Sekarang kita tambahkan foto Kita tambahkan kita masukkan foto yang tadi Yang tadi kita potong tadi Kita masukkan ke sini Kita sesuaikan tempatnya Posisinya pun kita balik juga bisa Contoh Seperti ini Nah kita bisa menghadukannya Bisa kita atur layar Atau kita pakai yang normal saja Nah disini kalau misalnya kita mau memotong bagian tertentu Kita pilih tanda di atas Tanda hapus Tanda hapus Kita zoom Kita buang bagian yang kita penting Seperti ini Jadi biar gak kelihatan kaku Oke Sudah Kita centangnya kita Oke Nah setelah ini kita masukkan tambahkan lagi Untuk efeknya kita masukkan gambar kota Seperti ini Oke Kita padukan lagi Nah layarnya bisa layar Bisa juga diterangkan Kita pakai layar Nah perpaduannya bisa kita atur disini Bisa kita setel Opasitasnya Oke Oke Kalau sudah Kita merapikannya Tanda hapus Bagian-bagian yang penting Bisa kita hapus Kalau sudah kita centang Centang lagi Nah untuk buruk cantik kita pilih Bisa-bisa kita kasih lampu pijat Bisa kita kasih lampu pijat Kita tambahkan lagi pijat yang warna Biru Kita taruh disini Kita pilih efek Untuk mempercantik Seperti ini Ini terserah Advan Ini pun bisa diatur lagi Keduguraman dan sebagainya Keduguraman dan sebagainya Kita coba segini aja Oh terlalu tajam Kita pilih Oke kalau sudah kita centang Kita potong Kalau ingin merapikan Dan juga kita bisa nambahkan tepinya Kalau misalnya Saya pakai square feet Kalau misalnya foto itu terlalu kecil Bisa kita buat tepinya Saya pakai warna standar Dia warna putih Seperti ini Atau juga warna lainnya Misalnya Tingin Yang lain Atau juga bisa pakai gambar ini Sudah Gampang sekali kan Maaf masih berliputan Ngomongnya Yang penting caranya Buat seni fix out itu gampang sekali Kalau kita semakin kita kreatif Semakin kita sabar Akan lebih bagus Tapi ini cuma Sebagai contoh Oke itu saja kan Terima kasih Sudah menonton Tutorial dari saya Dan inilah hasilnya Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai